Haru Malam itu, Naila merasa tidurnya tidak nyenyak. Ia sangat gelisah, bahkan bolak-balik ke kamar mandi untuk memastikan ia datang bulan atau tidak. Pukul 3 dini hari, Atlas terbangun karena mendengar suara langkah kaki dan derit pintu kamar mandi. Dengan mata yang masih terasa perih, ia mengernyit pada Naila yang baru saja keluar dari kamar mandi. Kamu gak tidur, Naila. Pandangan Atlas beralih pada jam digital, apa yang dilakukan istrinya sampai tidak tidur hingga selarut ini. Tidur kok? Naila menjawab lirih sambil naik kembali ke tempat tidur. Udah, kamu lanjut tidur lagi aja? Kecurigaannya pada keanehan sikap Naila membuat rasa kantuknya menghilang. Kamu seringku ya? Naila terbelalak mendengar tudingan tiba-tiba dari suaminya itu. Apaan sih kamu, Atlas? Jangan cari ribut tengah malam begini deh. Abisnya kamu tuh dari tadi aneh banget, kayak sibuk sendiri, kayak nyembenjiin sesuatu dari aku. Terus aku udah tidur, kamunya masih bangun dan sibuk ke kamar mandi? Aku gak selingkuh, sayang. Potong Naila dengan tegas. Udah deh, kamu tidur lagi aja. Katanya besok banyak yang mau dikerjain juga. Ah, aku gak percaya. Pasti ada sesuatu nih. Atlas bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Eh, kamu ngapain ke kamar mandi? Kamu pikir aku nyimpan cowok di kamar mandi apa? Jangan gila deh. Seru Naila. Atlas tidak menyahut. Setelah selesai menggeledah kamar mandi dan tidak menemukan siapa-siapa, ia kembali pada Naila. Handphone kamu mana? Hah? Handphone? Atlas mengulangi perkataannya sambil mengulurkan tangan. Naila yang sedang sakit menahan sakit perut, pusing, dan perasaan was-was itu merasa bete dengan sikap Atlas. Gak ada apa-apa, Atlas. Kalau gak ada apa-apa, gak perlu takut dong. Bawa sini. Dengan wajah masam, Naila memberikan ponselnya ke Atlas. Password? Tanya Atlas. Naila menyebutkan enam angka. Berhasil membuka kunci handphone itu, Atlas langsung membuka log panggilan, WhatsApp, galeri, dan semua aplikasi yang ada satu per satu. Tuh, gak ada apa-apa kan? Makanya jangan asal tuduh. Naila merebut ponselnya kembali. Atlas masih merasa belum puas. Firasatnya mengatakan bahwa ada sesuatu dengan istrinya itu karena Naila tidak biasa bersikap seperti itu. Atlas melompat ke atas tempat tidur dan menghukum tubuh Naila dengan bahanya. Atlas sakit. Perut aku. Rintih Naila. Makanya jangan suka bohong sama suami. Ayo ngaku dulu. Atlas mempererat kukungannya. Atlas, lepasin dulu. Astaga, paha kamu gede banget. Perut aku jangan ditekan kayak gitu. Nanti aku keguguran. Keguguran? Ada jeda kosong di dalam otak Atlas selama beberapa detik hingga ia menjauhkan pahanya dari pinggang Naila secara perlahan. Kok keguguran? Emangnya kamu hamil? Naila menelan ludah. Gak tahu. Lirihnya kemudian. Hah? Atlas melunggu lagi. Semakin tidak mengerti. Maksudnya gimana sih, Naila? Kamu hamil apa enggak? Ya gak tahu, Atlas. Terus kenapa tadi bilang keguguran? Debat Atlas. Ah! Entah kenapa setiap tanda tanya Atlas membuat Naila merasa geram. Ia bukannya tidak mau berbagi apa yang sedang ia pikirkan pada Atlas saat itu. Hanya saja Naila tidak ingin membuat Atlas jadi ikutan berharap dan nanti jadi kecewa sendiri jika yang terjadi tidak sesuai dengan ekspetasi dan harapan mereka. Nay, jangan diam aja dong. Desak Atlas lagi. Kamu sabar nafas sih? Trash, aku lagi pusing lho. Aku malah lebih pusing lagi ngeliat kamu. Naila menghempuskan nafas. Jadi gini, aku udah telat tiga hari. Eh, ini udah masuk empat hari sih dari jadwal rutin datang bulanku. Telat datang bulan itu berarti hamil kan? Potong Atlas dengan antusias. Naila melotot. Kamu bisa dengerin aku sampai selesai dulu enggak? Oke, oke. Oke. Atlas melipat tangannya. Jadi gimana? Masalahnya sekarang aku tuh ngerasa perut aku sakit kayak mau datang bulan gitu. Makanya dari tadi aku balik-balik ke kamar mandi buat mastiin aku datang bulan apa enggak. Terang Naila. Terus gimana? Udah datang bulannya. Naila tersenyum kecut. Pertanyaan Atlas itu terdengar seperti bercanda saja. Padahal Naila sedang serius. Sayang, datang bulan apa enggak? Atlas yang tidak sabaran itu kembali mendesak. Belum. Jawab Naila. Atlas langsung nyengir lebar. Berarti itu artinya kamu hamil ya? Aku sebentar lagi jadi ayah gitu. Mata Atlas berbinar-binar. Yuhuuu! Ia sampai melakukan selebrasi dengan pemutar-mutar guling di udara. Jangan senang dulu. Kan belum pasti sayang. Belum dites. Yaudah. Kalau gitu ke dokter sekarang aja. Buat periksa yuk. Atlas langsung sibuk sendiri membuka lemari. Kamu pakai sweater aja nih, Nay. Naila melongo melihat sikap suaminya itu. Benar dugaannya, Atlas pasti akan sangat antusias jika dikasih tahu soal kabar telah datang bulan itu. Yang membuat Naila jadi semakin takut jika hasilnya nanti malah mengecewakan. Mau pakai sweater yang mana, Nay? Yang abu-abu apa yang coklat? Sayang, kamu jangan kayak orang gila gitu deh. Ujar Naila. Lah? Emangnya kenapa? Nggak ada larangan kan? Rumah sakit kan buka 24 jam. Tapi nggak normal jam segini datang ke rumah sakit buat periksa hamil atau tidak. Dengus Naila. Terus gimana dong? Tespek dulu. Tespek? Atlas mulai mencerna satu kata itu. Oh, yang kayak di film-film itu ya? Sementara aku beli. Atlas langsung lari keluar. Atlas! Naila berseru memanggil. Tapi pria itu benar-benar menghilang dengan cepat. Padahal Naila baru saja ingin mengatakan bahwa ia sudah membeli tespek. Apa aku tes sendiri dulu aja ya? Naila berkumam sendiri. Ya, sepertinya ia akan lebih merasa tenang melakukan tes itu sendiri daripada bersama Atlas. Bismillah. Naila menguatkan dirinya sendiri. Ia mengambil tespek dari dalam laci dan membawa tespek itu ke kamar mandi. Dek! 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 Jantungnya berdegup kencang. Bahkan tangannya sampai berkeringat dingin. Naila membolak-balikan bungkus tespek itu untuk membaca petunjuk pemakaiannya. Kemudian dengan hati-hati, Naila mengikuti petunjuk penggunaan benda itu. Ia menampung urinya dalam wadah kecil dan menjelupkan ujung benda itu ke dalamnya. Di petunjuk pemakaian yang tertera dalam kemasannya, dinyatakan bahwa perlu menunggu sekitar tiga menit untuk melihat hasilnya. Dan itulah tiga menit terlama dalam sejarah hidup Naila. Entah kenapa setiap detik terasa sangat lambat membuat pikirannya jadi berkeliaran dengan liar. Bagaimana jika hasilnya negatif? Oh, pasti Naila akan merasa kecewa sekali. Seperti bulan lalu ketika ia datang bulan sepulang dari honeymoon. Dan tidak hanya dirinya, Atlas yang sudah seantusias itu pasti akan merasa lebih kecewa. Naila memejamkan matanya erat-erat. Begitu notifikasi dari stopwatch yang ia nyalakan berbunyi, Naila pun membuka matanya secara perlahan. Dua garis Bola mata Naila kontan terbelalak. Ia mengusap-usap matanya berkali-kali untuk memastikan. Tapi sesering apapun Naila mengujuk matanya, garis di alat pendeteksi kehamilan itu tidak berubah sama sekali. Dua garis terlihat sangat jelas. Setelah membeku beberapa saat, yang berikutnya keluar dari Naila adalah sebuah isakan yang cukup keras. Wanita itu benar-benar tidak bisa membendung gelombang perasaan yang di dalam dadanya. Sayang? Atlas sudah kembali dengan menenteng kantong plastik berisi test pack dengan lima merek yang berbeda. Tapi ia tidak menemukan Naila di atas tempat tidur. Mendengar seruan Atlas, Naila pun bergegas keluar dari kamar mandi. Darah Atlas berdesir melihat Naila yang menangis. Kenapa Naila menangis? Apa jangan-jangan Naila datang bulan? Jadi Naila tidak jadi hamil? Tubuh Atlas merasa lemas. Bagaimana Atlas harus bersikap saat itu? Pria itu termanggu diam beberapa saat hingga akhirnya melangkah membeluk istrinya itu. Tidak apa-apa sayang, tidak apa-apa. Mungkin Tuhan maunya kita romantisan dulu berdua. Kamu jangan sedia? Nanti kita usaha lagi. Atlas menenangkan sambil mengusap-usap kepala Naila. Sambil terisak, Naila menarik dirinya untuk keluar dari pelukan Atlas. Kemudian ia menyodorkan tespek di tangannya pada suaminya. Atlas melongo. Kembali ada jeda kosong di benaknya yang membuatnya seolah tidak bisa mencerna apa yang sering terjadi. Aku positif sayang. Ucap Naila. Atlas masih diam. Belum bereaksi apa-apa. Bahkan matanya juga belum berkedip. Positif? Bukan makna positif yang ia bingungkan. Tapi bagaimana Naila sudah bisa melakukan uji itu, sementara Atlas baru saja membeli alat ujinya. Seolah membaca kebingungan di benak Atlas, Naila pun menerangkan. Sebenarnya, tadi waktu kita belanja bulanan di supermarket, aku sudah beli satu tespek. Tapi pas kamu keluar barusan, aku beraniin diri buat ngucu duluan. Hah? Atlas masih terbengong-bengong. Ia mengambil tespek di tangan Naila dan memperhatikan setiap detailnya. Terus ini artinya kamu positif hamil begitu. Kalau dari hasil tespeknya memang seperti itu. Tapi untuk kepastiannya tetap perlu periksa ke dokter sayang. Tapi besok ya, jangan sekarang. Naila mengusap budak Atlas. Oke. Hah? Sekarang tespek lagi aja? Buat mastiin hasilnya akurat apa enggak? Ayo, dites lagi sayang. Atlas memberikan kantong plastik yang ia bawa tadi pada Naila. Naila yang sedang menangis spontan tertawa melihat banyaknya tespek yang dibeli suaminya. Kamu ngapain beli tespek sebanyak ini? Mau jualan? Nggak apa-apa, buat mastiin aja hasilnya lebih akurat. Yuk, tes lagi yuk. Atlas menggandeng Naila ke kamar mandi. Ia menemani istrinya itu melakukan uji tespek lagi. Kali ini Naila merasa jauh lebih tenang, tidak semedebarkan yang pertama tadi. Mana? Kok nggak ada garis duanya sayang? Ujar Atlas. Sabar dulu. Tunggu tiga menit sayang. Oh gitu ya. Atlas memang tidak sabaran. Jantungnya terasa berdebar-debar, tidak karuan. Hingga akhirnya satu persatu tespek itu menunjukkan hasilnya. Positif. Tadinya Atlas berpikir ia akan melakukan selebrasi seperti memutar-mutar kuling lagi. Atau mungkin bersorak sekeras mungkin. Tapi ternyata, tubuhnya malah tidak bisa berkutik sama sekali. Ada gelombang perasaan di dalam dadanya yang sulit untuk ia definisikan. Atlas menggigit bibirnya keras untuk menahan tangis. Oh, Atlas tidak pernah menangis di hadapan banyak orang. Bahkan di hari pernikahannya saja, ia berusaha menahan tangis harunya. Tapi saat itu, air mata Atlas benar-benar tumpah, tidak bisa ia tahan. Atlas mendekap erat Naila dan menumpahkan tangisnya di pundak Naila tanpa ragu. Makasih sayang, makasih. I love you. Kehebohan calon kakek nenek. Setelah melakukan tespek, Naila baru bisa tidur dengan lelap. Sebaliknya justru Atlas yang jadi tidak bisa tidur. Ia tidak sabar pagi cepat datang supaya bisa ke rumah sakit untuk memastikan kehamilan Naila. Maka pukul 7 pagi, Atlas sudah menghubungi mamanya lewat video call. Iya, kenapa Atlas? Tumpen banget kamu video call pagi-pagi. Sahut kristal yang tampak sedang duduk di meja makan. Ma, mama tahu dokter objen yang bagus nggak? Balas Atlas. Hah? Kristal langsung tersentak. Naila hamil. Tebaknya langsung. Mendengar itu, Zafran juga langsung mendekat pada istrinya dan menampakkan wajahnya juga di layar. Benar Naila hamil, Tras. Zafran bertanya tidak kalah antusias. Hmm, semalam udah tespek dan hasilnya positif, Pak. Makanya sekarang mau periksa ke dokter buat mastiin. Alhamdulillah. Zafran dan Kristal sudah langsung mengucap syukur dan saling berpelukan. Sebentar lagi kita akan punya cucu, sayang. Kamu akan dipanggil nenek. Ucap Zafran pada istrinya. Masa dipanggil nenek sih? Aku kan masih muda dan seksi gini. Harus pakai panggilan yang gaul dong, sayang. Eyang aja gimana? Kamu ih. Eyang malah kedengeran makin tua. Atlas tersenyum melihat orang tuanya sibuk berdebat. Nanti dulu mikirin nama panggilannya, Ma. Pa, kasih rekomendasi soal dokternya dulu nih. Iya, iya, iya. Habis harapan ini Mama dan Papa akan langsung ke apartemen kalian. Sekalian, Mama antar ke dokternya. Jawab Kristal. Oh iya, mana Naila? Halo, Ma. Naila mendekat pada Atlas. Menunjukkan parasnya pada mertuannya itu. Naila, selamat ya sayang. Hasil tespeknya udah positif. Dan semoga nanti hasil pemeriksaan dokternya juga sama. Amin, Ma. Balas Naila sambil tersenyum. Naila ngerasain apa? Ada ngerasain pusing? Atau mual gitu enggak? Naila menggelengkan kepalanya. Enggak, Ma. Sejauh ini masih aman-aman aja. Cuman tadi malam itu agak mulus. Berasa mau datang bulan gitu, Ma. Mungkin karena aku was-was kali ya. Tapi sekarang udah gak mulus lagi kok. Syukurlah kalau gitu. Mama dan Papa siap-siap mau ke sana sekarang ya. Makasih ya, Ma. Panggilan video itu pun berakhir. Sayang, mau nelfon Mami juga enggak? Tanya Atlas. Hmm, kayaknya jangan dulu sayang. Nanti aja kita ke rumah Mami habis dapat hasil dari dokter. Oke. Atlas setuju. Oh iya, aku belum sempat bilang apa-apa tadi malam karena saking speechesnya. Atlas meletakkan tangannya di bibi Naila. Makasih ya, sayang. Makasih udah menyempurnakan aku sebagai laki-laki. Aku seneng banget. Gak tahu lagi gimana cara nunjukin senangnya. Rasanya aku pengen selebrasi gendong-gendong kamu sekarang. Tapi takut nanti dedik bayinya malah kenapa-napa. Yang jelas, aku benar-benar bahagia. Dan aku merasa sangat beruntung memiliki kamu di hidupku. Naila menggenggam tangan suaminya itu. Makasih juga ya. Makasih juga karena kamu udah menyempurnakan aku sebagai perempuan. Ini akan jadi babak baru bagi kita berdua. Kita sama-sama belajar untuk jadi orang tua yang baik ya, sayang. Atlas mengangguk kemudian mencium kenik istrinya itu dengan penuh perasaan haru. Hingga... Naila mua. Oh bukan, yang mual adalah Atlas. Laki-laki itu langsung lari ke kamar mandi begitu merasakan perutnya bergejolak. Naila mengerutkan kenik. Perasaan, aku gak bau deh. Kok dia sampai muta-muta gitu sih? Naila bergumam heran sambil mencium keteknya sendiri memastikan badannya wangi-wangi saja. Bahkan Naila sampai menjeprotkan ulang parfum ke tubuhnya. Beberapa menit berselang, Atlas keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat dan mata merah. Kenapa kamu? Masuk angin. Gak tahu, mal banget rasanya. Atlas bersandar lemas di sofa. Kamu sih dari jam tiga udah gak tidur lagi, padahal udah aku suruh tidur. Naila mengusap minyak angin ke leher dan dahai Atlas. Masih pusing. Atlas mengangguk. Baringan sini biar aku picitin kepalanya. Ujar Naila. Atlas menggeleng. Nanti dedek bayinya kecepit. Astaga, bayinya kan di perut, Atlas, bukan di paha. Naila gemas sendiri sambil merebahkan kepala Atlas di pahanya. Naila memijat pelan. Aduh, gak enak banget kepala aku, sayang. Rengek Atlas. Aku bikinin susu jahe mau gak? Nanti dulu, picitin dulu. Enak dipicitin nih. Ting. Terdengar suara bel. Tuh, kayaknya mama dan papa udah datang. Bukain pintunya, Gih. Pintan, Naila. Aku kan lagi lemas, sayang. Pusing, gak kuat jalan. Rengek Atlas. Astaga, mau jadi bapak. Kok kamu malah jadi bayi gini sih? Naila mendengguk seheran. Ia menurunkan kepala Atlas dari pahanya, kemudian membukakan pintu untuk mertuanya. Ma? Pa? Naila menyalami kristal dan Zafran secara bergantian. Kalian udah siap-siap ya? Ujar Zafran melihat Naila yang sudah berpakaian rapi. Dari tadi, Atlas sudah gak sabaran mau berubur ke dokter, pah. Tapi sekarang malah dia yang pusing. Jawab Naila. Pusing gimana? Tuh, tiduran di sofa. Zafran dan kristal melangkah masuk. Kenapa kamu terus? Tanya kristal. Belum sempat menjawab pertanyaan mamanya itu, Atlas sudah lari lagi ke kamar mandi karena merasa mual lagi. Walah aneh, istrinya yang hamil malah dia yang mual-mual. Ujar kristal. Masuk angin kayaknya mah, soalnya dari semalam tuh dia semangat banget sampai gak mau tidur. Terang Naila. Atlas, buruan Atlas, papa juga harus ke kantor habis ini. Atau kamu mau ditinggal? Zafran turut iseng mengerjai putranya itu. Sabar, pa, sabar. Atlas keluar dari kamar mandi sambil mengelap mulutnya pakai tisu. Zafran dan kristal justru semakin asik menertawakan putranya yang tampak sepoyongan itu. Di rumah ibu Kinara. Ibu Kinara kenapa? Mbak Lia bertanya pada majikannya yang tampak mundar-mandir sedari tadi. Kinara menoleh pada asisten rumah tangganya itu. Gak tahu nih Lia, saya merasa gak tenang aja dari tadi. Serseran mulu, gak tahu kenapa. Coba teleponon Natasha, bu. Usul mbak Lia. Oh iya. Kinara langsung menghubungi putri bungsunya itu yang sudah kembali ke Jogja kemarin. Panggilan tersebut sempat tersambung, tapi langsung dimatikan oleh Natasha. Itu membuat darah Kinara jadi berdesir, tidak karuan. Tidak lama kemudian muncul pesan dari Natasha. Natasha. Ada apa, mam? Natasha lagi di kelas. Kinara. Gak apa-apa sayang, mami tadi cuma pengen telepon aja. Semangat kuliahnya ya. Kinara menghebuskan nafas usai memastikan keadaan putri bungsunya itu. Tapi perasaannya belum juga tenang. Apa terjadi sesuatu dengan Naila? Saat Kinara hendak menghubungi putri sulungnya itu, ia lebih dulu melihat sebuah mobil berhenti di halaman. Kinara pun bergegas keluar, tampak Atlas dan Naila yang turun dari mobil itu dengan menenteng dua buah tote bag. Mami kenapa? Kok kelihatan tegang gitu? Mami sakit. Naila langsung membaca gelakat aneh dari ibunya itu. Dari tadi tuh, mami kepikiran kalian terus. Gak tahu kenapa. Kalian baik-baik aja kan? Naila dan Atlas langsung saling pandang dan tersenyum arti. Takjub sendiri dengan firasat Kinara yang begitu kuat. Kita masuk dulu yuk mam, kami berdua mau ngomong sesuatu ke mami. Naila menggandeng ibunya itu. Apa, Naila? Kamu jangan bikin mami makin jantungan gitu, ih. Kalian baik-baik aja kan? Makanya mami duduk dulu. Kalau berdiri gini nanti malah pingsan. Mana belum apa-apa udah pucat begini. Ucap Naila. Kinara duduk di sofa dengan jantung yang berdebar-debar. Kali ini, ia lebih memilih bicara dengan Atlas karena merasa Naila sedang iseng bercanda. Atlas, rumah tangga kalian baik-baik aja kan? Gak ada apa-apa kan? Ada, mom. Jawab Atlas sambil tersenyum arti. Ia mengeluarkan sebuah kotak dari tote bag yang ia bawa dan menyerahkan pada mertuanya itu. Pikiran Kinara sudah melayang kemana-mana. Ia teringat dengan cerita Darren, di mana Darren mengembalikan Elena pada orang tuanya di umur pernikahan mereka yang seumur jagung. Kinara tidak sanggup jika hal serupa juga terjadi pada putri sulungnya itu. Kinara membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Ia menemukan sepasang kaos kaki bayi di dalam kotak itu yang langsung membuat keningnya mengernyit. Apa ini? Kinara meminta penjelasan pada Atlas dan Naila, tapi mereka berdua hanya mesem-mesem saja. Kinara pun mengangkat kaos kaki itu. Saat itulah ia menemukan foto hasil USG di dalamnya. Masya Allah! Sangking kagetnya kotak itu sampai terlepas dari tangan Kinara. Naila! Kinara menata putrinya. Ia sampai kehilangan kata karena dadanya terasa dipenuhi perasaan haru. Kamu hamil sayang! Air mata Kinara sudah jatuh duluan. Naila menganggukkan kepalanya. Matanya turut berkaca-kaca juga. Ia, Mam. Masya Allah! Kinara langsung memeluk putrinya itu. Selamat ya sayang, selamat! Semoga kehamilannya diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran hingga melahirkan nanti. Semoga janin yang ada di dalam rahim kamu juga tumbuh sehat. Menjadi pemumpuk cinta kedua orang tuanya, menjadi berkah dan kebahagiaan untuk kalian berdua. Serentetan doa baik keluar dari bibir Kinara tanpa henti sambil mengusap-usap perut Naila yang masih kempes itu. Setelah itu, Kinara juga memeluk menantunya. Atlas, terima kasih banyak ya. Kamu selalu memberikan kebahagiaan untuk Naila setelah dadinya Naila meninggal. Jujur, Mami sangat khawatir tidak bisa memberikan cinta sebesar cinta dadinya Naila pada anak-anaknya. Mami takut. Mami tidak mampu. Tapi kamu hadir menghapus semua kekhawatiran Mami. Terima kasih, Atlas. Atlas terharu mendengar ucapan mertuanya itu. Terima kasih sudah melahirkan Naila, Mami. Terima kasih.